Pemirsa seorang wisatawan asal Perancis terjebak selama 6 jam di tebing pantai Atuh, Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Wisatawan tersebut sempat terombang ambing di laut saat ingin menangkap seekor penyu. Seorang wisatawan Perancis ditemukan terjebak di tebing pantai Atuh, Desa Pejukutan, Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Wisatawan tersebut kemudian meminta tolong warga sekitar hingga warga menghubungi timsar untuk melakukan evakuasi. Timsar gabungannya yang dikerahkan untuk mencari korban kemudian mengeevakuasi korban dari tebing menggunakan kelampung. Korban yang bernama Bartolo Josue, 26 tahun, mengaku sebelumnya nekat benang di laut untuk menangkap seekor penyu. Saat ombak besar menghantam, mulia Perancis ini kesulitan kembali ke pantai. Korban akhirnya berenang menekati tebing dan terjebak di sana selama beberapa jam lantaran tidak menemukan jalan. Informasi kita terima dari seorang pemandu wisata di kawasan obyek wisata Atto Beach bahwa terdapat satu WNA asal Perancis, berenang, kemudian terseret arus. Sehingga akhirnya wisatawan tersebut terjebak di sebuah tebing karena dia tidak bisa kembali ke pantai. Jadi dia menaiki tebing tersebut, namun karena tebingnya cukup curam dia tidak bisa sampai ke atas. Kemudian dari pemandu wisata melapor ke Basarnas agar diberikan pertolongan. Wisatawan diimbau berhati-hati dan tidak abaikan keselamatan dengan nekat berenang di sekitaran perairan Musa Penida. Perairan ini dinilai berbahaya disebabkan garis persisir yang sempit juga memiliki ombak yang besar. Wisatawan tetap pula berkunjung, namun sekedar menikmati keindahan pantai pasir putihnya. Dari Badung-Bali, Bagus Alit berlaporkan.